Kepala Bidik Pidang perencanaan dan pengembangan mutu di Sdikpora D.I.E. Didik Wardoyo mengungkapkan hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan pembukaan sekolah kembali di tengah pandemi COVID-19. Jelang tahun ajaran baru tahun 2020-2021 yang jatuh mulai 13 Juli mendatang. Di Sdikpora D.I.E. saat ini masih menyiapkan prosedur baku jika nantinya new normal akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tanggal 13 itu adalah awal tahun ajaran baru. Kalau di D.I.E. kan biasa menggunakan hari Senin, Minggu ketiga, bulan Juli itu sebagai awal tahun ajaran baru. Nah permasalahan nanti akan dijalankan dengan tatap muka atau daring atau apa no? Tatap muka maupun daring itu ya tergantung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apakah sudah diperkenankan membuka sekolah? Nah itu tetapi setidak-tidaknya kalaupun sudah diperkenankan membuka sekolah tentunya kita juga harus tetap menyiapkan apa namanya ini pos ya atau SOP sesuai dengan ini ketentuan protokol kesehatan. Sebelumnya, Sekda D.I.E. Kadermanta Baskaraji juga mengungkapkan akan ada pembelakuan sistem SIF jika sekolah kembali dibuka sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dalam penerapan physical distancing. Dengan kata lain, sistemnya menjadi satu meja hanya untuk satu siswa. Hal tersebut menjadi usulan yang bisa diterapkan asalkan siswa dapat mematuhi aturan tersebut dengan disiplin. Ya itu sebenarnya nanti seperti itu di apa namanya kita tinju dari luasan ini ya satu luasan ruangan yang kedua jumlah siswa di sekolah maupun di kelas tersebut. Kalau rata-rata memang 36 tapi kan ada juga yang tidak full 36. Kalau memungkinkan misalnya bisa masuk semua karena siswanya sedikit mungkin tidak ada masalah. Tapi yang sampai 36 itu kan terlalu banyak. Nah mungkin bisa dilakukan SIF juga bisa. Model SIF-nya itu sekali masuk sekali di rumah itu juga bisa. Atau bergantian. Kalau bergantian mungkin yang dilakukan pembelajaran tidak mungkin full satu hari. Mungkin bisa juga hanya sekitar 3 atau 3,5 jam tanpa istirahat misalnya. Itu juga bisa dilakukan. Ini masih kita buat kita tata-tata skema-skema tersebut. Kemudian itu tentunya selanjutnya nanti diterjemahkan oleh masing-masing sekolah. Sementara itu ikatan dokter Indonesia I di kota Yogyakarta menilai dibukanya kembali sekolah di masa pandemi ini memiliki resiko yang cukup besar. Namun resiko tersebut hendaknya bukan menjadi ketakutan bagi siswa, guru maupun orang tua. Pencukahan harus tetap dilakukan sembari menunggu kapan sekolah kembali bisa dibuka oleh Kementerian Pendidikan. Cukup besar, cukup beresiko. Tetapi kalau kita bisa menghendal resiko itu saya rasa ini tetap bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Tetap harus waspada tanpa kita harus sampai kemudian ketakutan. Karena kan yang penting justru memanage resiko, menghandle resiko itu. Itu yang penting kalau saya. Seberapa besarpun resiko kalau kita bisa handle pasti tidak beresiko atau sangat minim resiko. Jika memang sekolah akan benar-benar dibuka, pemerintah pusat juga harus memikirkannya secara matang terkait protokol kesehatan dan petunjuk teknis khusus. Mulai dari perjalanan berangkat sekolah, proses belajar, hingga siswa sampai di rumah kembali. Ya pada dasarnya masing-masing sekolah harus menyiapkan mulai dari sistemnya. Bagaimana sistemnya mungkin tidak seperti sebelum ada COVID ini. Jadi ketika orang datang harus ada screening, itu harus dilakukan. Dan tidak pandang bulu siapapun yang akan memasuki area sekolah harus melewati proses screening itu. Jadi dan harus sudah siap kalau ada yang tidak lalu screening, apa yang harus dilakukan, harus kerjasama dengan dinas kesehatan terkait misalnya itu harus sudah dipikirkan. Di samping sistem mungkin juga berkaitan dengan lingkungan juga harus disiapkan. Proses, kalau dulu kan mungkin hanya cukup dibersihkan, dilap, ini kan harus ada proses desinfeksi. Kaitan dengan sarana-prasarana, penyediaan wastafel, cuci tangan, yang cukup dan memadai, itu saya rasa harus sudah disiapkan. Kemudian berkaitan dengan physical distancing, artinya jumlah murid yang harus atau masih memungkinkan untuk menjaga social distancing, itu harus disiapkan, protokolnya harus jelas. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesejahteraan Anak UNICEF sudah mengeluarkan panduan bagi negara yang ingin membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di antaranya, 1. Menyusun panduan yang jelas mengenai indikator pembukaan sekolah. 2. Menyusun panduan yang jelas mengenai penegakan physical distancing di sekolah. 3. Menyusun panduan yang jelas mengenai protokol kesehatan dan kebersihan yang tetap harus dijaga di sekolah. 4. Meningkatkan pasokan air bersih ke sekolah termasuk peningkatan kualitas sanitasi. 5. Merevisi porsi kehadiran dalam penentuan nilai pelajaran. 6. Perlindungan terhadap staf pengajar yang beresiko tinggi karena faktor usia dan kondisi kesehatan. 7. Meningkatkan investasi di bidang pembelajaran jarak jauh untuk mempersiapkan diri jika nantinya sekolah perlu ditutup kembali. 8. Membangun fasilitas tanggap darurat. 9. Menyusun perubahan kalender akademik yang memasukkan berbagai senario di bidang kesehatan. 10. Menginformasikan segala hal mengenai pandemi virus corona kepada siswa secara jelas, akurat, dan mudah dipahami. Hindari siswa dari ketakutan yang berlebihan. Butuh kejelasan dari pemerintah pusat apakah saat diberlakukannya kebijakan new normal, sekolah bisa dibuka kembali untuk siswa-siswinya. Disdikpora DIY pun menunggu keputusan tersebut hingga status tanggap darurat berakhir pada 30 Juni 2020. Harapannya adalah kolaborasi yang semakin baik, lintas semuanya, semuanya, semuanya kita. Karena pada dasarnya tidak bisa lah, ini sendiri misalnya untuk mengatasi tidak bisa. Jadi semua elemen, semua komponen itu harus berkolaborasi, bekerja bersama-sama gitu ya. Untuk apa? Untuk bersama mengatasi babah ini. Saya kira beberapa berkaca dari beberapa daerah atau negara kan seperti Korea kemarin 2 hari buka tutup lagi, Perancis seminggu buka tutup lagi. Saya kira itu jadi catatan. Dan nampaknya kementerian juga tidak gegabah, bahkan kemarin Presiden juga menyatakan tidak gegabah untuk segera membuka sekolah. Tapi bayangan kami mungkin kalau tahun 2000 ini, tahun ajaran baru itu mungkin masih daring. Kalau itu PR kita adalah bagaimana mengembangkan pengenalan lingkungan sekolah dalam suasana daring.